Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di umpamanegisau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia burung Oke teman-teman Seperti biasanya saya akan menanggapi Komentar yang ditulis di kolom komentar youtube ini ya Ini dari Arkagani Kalau bisa ada jawaban dari om sanda Burung saya sangat fikter Setiap kulombakan selalu nampil neken Cuma saya yang sering Banyak ngetip sangkar Apalagi di menit 5-6 penjurian Kadang-kadang sampai mangap Settingan harian 33 Masih tetap fikter Mandi 2 hari sekali Jemur 1 jam Kadang sesekali jemur kodong Setiap lomba H-1 Mulai setu jangkrik 55 Mohon arahannya guru Gimana cara nyeting yang tepat Oke Ini enaknya gimana ini ya Nettingnya gimana Oke ya Jadi Agar lebih mudahnya saja Yang perlu kamu pahami disini Burung yang dia itu Victor Istilahnya seperti itu Itu kan kecenderungan Bila Emosinya tinggi Ingat tuh ya Burung yang Victor Kecenderungan dia itu Gampang emosi Itu sudah Bekal dia Sudah bawaan lahir dia Gitu ya Nah Tentu saja Untuk supaya burung-burung Seperti ini Burung yang Victor ini Dia kerjanya enak Ya Tidak ngetip Main durasi Kita harus Apa Imbangi dia Dengan birahi Ya oke Terus Yang paling penting Adalah tenaga Karena burung-burung Seperti ini Kalau dia enggak Punya tenaga Kekurangan tenaga Yang terjadi apa Dia pasti akan Banyak ngetip Ini kan sebenarnya Sering kali ya Saya bahas Dimana ada Kasus burung yang Sering ngetip Coba aja Untuk menaikkan EF-nya Itu kan kadang-kadang Orang juga Wah Masa sih om Malah dinaikkan EF-nya Apakah malah nakal Gitu loh ya Ya Maka Itu tadi Yang paling mudah Dan ini harus dipahami Burung Yang dia tipe Kavikter Seperti ini Kecenderungan Dia itu Gampang emosi Emosinya tinggi Burung seperti ini Kalau dia dapat Birahi Ya Dia itu pasti nampil Entah itu nanti Di lapangannya Kerja enak Atau tidak Punya durasi Atau tidak Yang jelas Burung ini Entah di rumah Entah di lapangan Dia dibuka krodong Itu langsung nampil Sejamin Ya enggak om Om Arkagani Nah Yang saya pelajari Di sini Om Arkagani Itu mengatakan Bahwa Untuk settingan Hariannya itu Dikasih 33 Masih tetap Victor Ini ingat ya Kata-katanya Settingan Harian 33 Masih tetap Victor Artinya Om Arkagani Ini Melihat Ya Bahwa Kalau burung Ini Sudah di Setting Minim Burung itu Tetap Victor Dia Pasti punya Ketakutan Untuk Menambahkan EF lagi Karena Dia punya Pikiran Kalau Kalau Nanti Ditambah EF Burung ini Pasti tambah Nakal Gitu loh ya Jadi udah punya Ketakutan dulu Ya Nah Terus Masalah Rawatannya Mandi dua hari Sekali Oke lah Umum ya Jemur Jemur satu jam Kadang Sesekali Jemur Krodong Oke Singkat Aja lah ya Saya percepat Aja Jadi gini Saya katakan Tadi bahwa Burung yang Tipikal dia Victor Kecenderungan Dia itu Emosinya Tinggi Gampang Emosi Ya Temperament Burungmu Ini kan Sudah ada Birahinya ya Karena apa Karena Dikatakan disini Burung itu Sudah nampil Ya Dasarnya Untuk dia bisa Nampil Ini kan juga Sudah dapat Yaitu Birahinya Sudah ada Nah sekarang Yang Kita lebih fokus lagi Om Itu ke tenaga Burung yang Victor Meminta tenaga Yang bagus Ingat itu Nah Tenaga ini Bisa didapat Dari mana Dari asupan Nah asupannya Apa Ya asupannya EF ini tadi Lebih mudahnya Gitu ya Jadi burung Victor Itu minta EF yang agak banyak Itu loh Mudah kan Diterima ya Nah Coba aja nanti Dirubah tuh Untuk Jangkriknya Jadi jangkrik itu Jangan kamu kasih Tiga-tiga Bisa kamu Tambah Lima-lima Tujuh-tujuh Loh Yang pasnya Gimana Nah nanti Dipaskan Di burungmu Pasnya Gimana Tapi paling tidak Poinnya kamu sudah tahu Bahwa burungmu ini Dia minta tenaga yang bagus Dan saya sarankan Untuk jangan Kamu punya Pikiran bahwa Kalau nanti saya tambahkan EF nya Nanti takutnya burungnya Tambah nakal Ingat itu ya Ya Burung seperti ini Minta EF nya Lebih banyak Dia itu Karena untuk apa Untuk tenaga Dapatnya tenaga Itu dari EF Dapatnya stamina Dari latihan fisik Ini sebagai pendukungnya Yang dimaksud stamina Itu apa Stamina adalah Tubuh Melakukan aktivitas Dan dalam waktu Tertentu Itu loh teman Ketahanan tubuh Itu loh Ya istilahnya Itu bisa Biar nafas panjang Tidak mudah Capek Dan sebagainya Itu kan Fungsi dari Latihan fisik Tapi juga harus didukung Dengan tenaga Yang bagus Ibaratnya nih Pemain sepeda Orang yang Angkat besi Fitnessan Orang futsal Gitu ya Ini kan latihan fisik Pengertiannya Seperti itu Ini kan olahraga Kan latihan fisik Ya kan Ya kalau mereka itu Tidak Mendapatkan Asupan yang baik Gimana coba Benar sepeda itu Sehat Tapi coba Kamu gak Makan Kamu harus sepedaan Jelek-jeleknya sih Kamu akan dapat Apa Asam lambung Setelah asam lambung Kamu pasti akan Apa Pinsan Nanti Karena gak ada Gak ada tenaga Itu tadi Jadi Tenaga itu Bisa didapat dari Nutrisi Dari asupan Gitu om ya Mudah kan Sudah paham kan sekarang Nanti Enaknya Pasnya gimana Nanti kamu Perlu cari Tambahkan saja Anggap saja Sepuluh kebawah Itu bisa dikatakan Normal Ya Bisa kamu tambahkan Lima-lima Maksudnya Harian itu Lima-lima Tadinya kan Tiga-tiga nih Bisa lima-lima Bisa tujuh-tujuh Bisa sepuluh-sepuluh Nanti kamu tambahkan Yang fungsinya Ini tadi Asupan Untuk Supaya tenaganya Bagus Terus Tidak kalah penting lagi Kalau kita bicara Tentang tenaga Istirahat burung itu Loh Pengondisiannya Juga harus bagus Maka sering Saya katakan nih Pada teman-teman Terkadang ini juga Jadi sesuatu yang Kontras Sesuatu yang Berbenturan kan Di saat Teman-teman Menanyakan Om Sanda Burung saya Kok di rumah itu Tidak gacor Ya Tapi Tujuan burung yang Dipelihara ini Untuk lomba Cuman Mintanya di rumah Gacor Di rumah itu Mintanya bongkar materi Nah ini kan Sesuatu yang Berbenturan Kalau burung itu Di rumah kamu Cetak burungmu Kamu Kondisikan burungmu Untuk gacor Hariannya Itu pasti Di lapangan Bohong Nanti Maka Pengondisian ini Penting Artinya ini kan Untuk dia istirahat Selain kamu Berikan asupan Yang cukup Untuk mendukung Tenaga dia Untuk memeliharanya Yaitu dengan istirahat Pengondisian ini Tadi Setelah burung Dijemur Dirawat Bulk rodong Taruh di tempat Dimana dia Tidak banyak gangguan Umumnya Untuk burung Murai batu Di saat dia Tidak tersulut Emosinya Dia tidak akan Gemprong Dia tidak akan Gacor Kalau sesekali Dia ngukluk-ngukluk Dia bunyi Pagi Siang Terus Mungkin malam Sesekali dia bunyi Itu juga masalah Itu menandakan Bahwa burung itu Kondisinya bagus Dan dia tetap Ada birahi Itu tidak masalah Tapi kalau dia harus Sampai Mengekspresikan kemarahan Apalagi untuk burung Yang dikatakan Victor ini tadi Orang burung seperti ini Kalau sudah Kena goda Terprovokasi Wah langsung Itu pasti akan Marah-marah Dan itu tidak bagus Paham tidak Jadi untuk kasus Di burungmu Saya melihat disini Bahwa burungmu Sebenarnya Itu kekurangan tenaga Ingat Burung yang punya Fit tertinggi Dia harus punya Bekal tenaga Yang bagus Itu Nah Ngomong-ngomong Untuk settingan Lombanya Ini tadi Kamu katakan disini Settingan lombanya Hamil 1 Mulai Setut jangkrik 55 Mohon arahannya Nanti Setut jangkrik itu Bisa kamu samakan Dengan Hariannya Artinya begini Anggap Bariannya ketemu Enaknya itu Di 55 Atau 77 Anggap aja 55 Gitu ya Sekarang 55 Nah nanti Pagi waktu Mau berangkat lomba Itu kamu kasih Normal 5 Nyampe Lokasi lomba Ya Kamu kan Kan burung itu Nanti Kurang berapa sesi Kamu tambahkan Itu jangkriknya Sejumlah Seperti mana Harian Hariannya berapa 55 Yaudah kasih 55 Eh kasih 5 Kok 55 ya Ya waktu mau naik Itu tadi Kasih 5 Nanti mau naik lagi Kasih 5 lagi Itu aja sih Ingat ya Untuk Tenaga Terus Oh ya Untuk burung Seperti ini Ya Selain untuk Settingan itu tadi Tentu saja kan Bicara tentang Rawatannya juga Jadi kalau disini Kak tadi Kamu sudah ketemu nih Apa yang dimaksud Oleh Om Sanda Bahwa burungmu ini Adalah burung Victor Yang dia itu Dibekali Sudah punya nih ya Bekal awal itu Sudah punya emosi Yang tinggi Maka Jangan Bentuk Emosinya lagi Maksudnya Seperti apa Ya rawatan Seperti mana Jemur Lama Itu kan Membentuk emosi Itu sudah Mulai dikurangi Gitu loh Ya Saya rasa Cukup sekian Sukses selalu Sampai £6an Terseri Sampai 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 Cont nenek Terima kasih.